Kalau kami berada di sini, Tuhan, bukan sebuah kebetulan, tapi cuma karena rancangan-Mu, Tuhan. Selaraskan kami dengan apa yang Kau mau. Jangan sampai kepentingan kami, Tuhan, yang terjadi. Tapi biarlah kepentingan-Mu, Tuhan, atas hidup kami yang belum terjadi, ya Bapak. Kami sudah berdoa untuk ntar, kami mau dimulai, ya Tuhan, laksanakanlah gendamu, ya Tuhan. Kami serahkan tempat, waktu, ruangan, semua, Tuhan, biar terjadi menurut apa yang Kau mau. Kami sudah berdoa, bersyukur, nilai, amin. Amin. Oke, kita langsung saja lagu yang pertama, Mainkan Mas Kivi. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, Tunggu tebus segala dosa, Beri kekuatan, beri kekuatan, Tunggu tebus segala dosa, Jika ku akui sebuah dosaku, Maka kau adalah setia dan adil. Tuhan, tidak mau ku hidup di luar ku, Kau hiratah imanku, Yang telah bebas kaku, Benar-benar adalah, adalah pilihan Kita mengujikan lagu Kudipri Kuasa ya Kudipri Kuasa dan Raja Mulia Menaklukkan tusuk di bawah kaki Pakai kuasa dan Raja Mulia Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku Sebesar kau Tuhanku, engkau merisa hidupku Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan Terpujilah engkau Raja, sekarang Raja Kudipri Kuasa dan Raja Mulia Menaklukkan tusuk di bawah kaki Pakai kuasa dan Raja Mulia Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku Sungguh besar kau Tuhan, engkau merisa hidupku Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan Terpujilah engkau Raja, sekarang Raja Terpujilah engkau Raja, sekarang Raja Sungguh besar kau Tuhan Sungguh besar kau Tuhan ku, engkau merisa hidupku Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan Terpujilah engkau Raja, sekarang Raja Terpujilah engkau Raja, sekarang Raja Merengarakan dengan iman Sungguh besar kau Tuhan ku, engkau merisa hidupku Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan Terpujilah engkau Raja, sekarang Raja Terpujilah engkau Raja, sekarang Raja Sungguh besar kau Tuhan ku, engkau merisa hidupku Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan Terpujilah engkau Raja, sekarang Raja Terpujilah engkau Raja, sekarang Raja Sungguh besar kau Tuhan ku, engkau merisa hidupku Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan Terpujilah engkau Raja, sekarang Raja Terpujilah engkau Raja, sekarang Raja Terpujilah engkau Raja, sekarang Raja ya oke selamat malam teman-teman yang baru pertama atau baru join ya oke terima kasih buat teman-teman coba katakan kanan kirimu shalom ya gak mungkin ya tepuk pundak temanmu gak bisa ya oke teman-teman kita mau sama-sama malam hari ini mau sama-sama dengarkan kesaksian dari teman kita ya dari saudara kita yang dia juga akan menyampaikan sedikit cerita dari kehidupannya oke tidak perlu waktu yang lama-lama saya persilahkan Priska dari Stikas Pantuloso bisa bersaksi tentang hidupku mari Priska oke shalom teman-teman shalom sinyalnya baik ya shalom 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 kenalkan saya Elizabeth Priska atau sering dipanggil Priskui dari Stikas Pantuloso sekarang masuk semester 3 disini kemarin di telpon mas dan Priskui kesaksian ya sebenarnya bingung sih karena kan katanya kalau tiap kita ada masalah udah diselesaikan terus dilupakan nah saya melupakan masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saya Frisk 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 terus jadi gini ada sih beberapa yang masih diingat kemarin jadi waktu sebelumnya kan bulan April pertengahan itu saya berencana untuk pulang ke Lampung pada tanggal 24 April padahal liburnya udah pertengahan April itu udah semua udah siap terus tiket juga udah siap tinggal berangkat tanggal 24 April dan ternyata bandara ditutup pada tanggal 23 April dan disitu ya sedih sedih banget sih gak bisa pulang gitu kan di Semarang terus disana dikos dikos terus akhirnya pindah ke rumah Pak D dan apa ya ada hal sih yang bisa dipetik dari itu semua dan akhirnya kemarin akhir Mei tanggal 20 itu terkabulkan gitu loh plan-plan yang ada sebelumnya itu terrealisasi gitu akhirnya saya bisa pulang dan sampai Lampung dengan selamat dan itu ya puji Tuhan puji Tuhan banget dan dari kejadian itu sih yang bisa diambil pertama berserah pas tujuan kita gak bisa tercapai dan udah kita gak bisa apa-apa lagi udah gak mampu apa-apa lagi bandara udah ditutup semuanya gak bisa terus di semi lockdown Semarang juga terus akhirnya ya apa yang bisa saya lakukan saya lakukan jadi memanfaatkan waktu yang yang sebenarnya kita gak pengen kita ada di situ gitu tapi apa yang kita bisa lakukan ya dilakukan gitu akhirnya ya saya menikmati kuliah saya di Semarang tanpa harus mikirin kegagalan plan tadi dan setelah itu semua berlalu dan kuliah saya sudah selesai untuk semester dua dan tinggal uas kalau uas di lampu gak apa-apa disini karena sering mati lampu jadi memang udah disetting kalau kuliah di Semarang itu biar kuliahnya lancar dan uasnya disini kemarin sempat mati lampu dan ya saya merasakannya sih itu benar-benar yang gugup harus gimana dan itu posisinya judisium ya memang plan kita itu gak sama-sama plannya Tuhan gitu ada hikmah-hikmah yang hikmah-hikmah yang bisa dipetik dari setiap kejadian yang Tuhan rencanakan gitu jadi ya tetap bersabar tetap kuat dan jadilah tangguh terima kasih yeay thank you thank you please 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 senang hati oke teman-teman mungkin ada yang mau sharing atau bersaksi soal hidupnya gak ada ya nah sambil nunggu ya aku mau sharing sedikit ya jadi oke aku sedikit sharing ya teman-teman tahu kan pasti kalau mas Jani sebenarnya udah lulus ya udah ya bekerja nya udah udah tua kayak gini berarti itu udah bukan lagi anak-anak mahasiswa bukan lagi anak-anak PMK tapi satu hal yang mas Daniel hari-hari ini sedang perkumulkan yaitu adalah aku masuk di sebuah musim yang baru di profesional profesional dalam pekerjaan aku di tenaga teknis kefarmasian di apotek K24 kayak gitu nah suatu ketika teman-teman aku ketika mau masuk situ jadi aku udah lulus satu tahun yang lalu dan baru kontrak di apotek K24 itu Februari suatu ketika aku bersyukur udah dapet kerja karena waktu itu bener-bener nganggur kayak gitu akhirnya dapet kerja di K24 kontrak tapi karena itu gerainya baru jadi aku harus menunggu ada waktu tunggunya sekitar satu bulan baru bisa kerja nah tapi disingkat cerita teman-teman ternyata sampai hari ini pun aku kabar baiknya belum kerja karena karena ya apa namanya karena pengurusan izin dinas kesehatan dinas lingkungan terus ada berapa anggota timku yang belum apa namanya belum urus berkas kayak gitu suatu ketika aku apa namanya mengalami di titik dimana aku belajar berdoa berdoa buat tempat pekerjaanku kayak gitu ya berdoa Tuhan apa yang Tuhan mau untuk aku lakukan di marketplace nah suatu ketika teman-teman ternyata ternyata di lingkunganku di lingkunganku di timku itu kami ada 8 orang dan pemilik apoteknya aku ada di lingkungan yaitu dimana aku harus menjadi seorang Kristen sendiri dan aku bersyukur bahwa Tuhan memilih aku di sebuah musim dan tempat yang berbeda biasanya kan ketemunya depan anak-anak PMK depan anak-anak sekolah depan pendeta-pendeta sekarang yang aku hadapi adalah orang-orang yang mereka juga profesional dalam pekerjaannya adalah apoteker ada tenaga teknis formasi ada pemilik apoteker ada orang keuangan dan aku masuk ke musim yang baru tapi disitu kadang aku mikir Tuhan kenapa kok aku jadi orang Kristen sendiri kenapa kok aku jadi minoritas sendiri kenapa kok aku gak sama teman-temanku juga banyak orang kayak gitu ya ada Kristen-nya kayak Tuhan kasih satu atau dua biar bisa kalau ada sharing itu bisa sharing tapi ternyata Tuhan menjawab itu lain yaitu aku ditempatkan di lingkungan yang gak kenal Tuhan Yesus itu siapa tapi disini aku belajar jadi beberapa waktu yang lalu ada satu anak satu apoteker kami di tim kami jadi kami tuh teman-teman di apotek kami tuh disuruh bersih-bersih disuruh bersih-bersih dan pemilik apoteknya itu tidak punya office boy yang buat bersihin sebenarnya kan itu bukan tugas kami ya kayak gitu teman-teman akhirnya waktu kayak bersih-bersih gak ada bosnya tuh nah si temanku ini apoteker bilang sama aku Niel dan Niel apa namanya gak usah bersih-bersih bersihnya kayak gitu kan nanti ini bukan tugas kita kayak gitu akan ada office boy gitu kita juga gak dibayar ngapain kita bersih-bersih ngapain kita memberi yang terbaik lebih baik kan kita harusnya nunggu gaji baru kita bisa kerja kayak gitu kan nah disatu sisi itu aku kadang juga mikir iya ya kenapa ya aku tuh harusnya kan gak dibayar kenapa aku harus bersih-bersih nyapu ngepel nyalain AC ya benerin air kuliahnya farmasi kerjanya menaiknya banyak jadi bener-bener ngalami keadaan-keadaan seperti itu dan itu baru terjadi seminggu dua minggu jadi ini ceritanya fresh sekali tapi ketika aku percaya gini ketika temenku bilang ayo jangan memberi yang terbaik gak usah bersih-bersih kayak gitu tapi di dalam hati hatiku kayak gini gak mungkin aku gak ngelakukan apa yang sudah dilakukan pimpinanku untuk aku lakukan gitu loh dan tiba-tiba ada satu statement dalam hidupku seperti ini temen-temen izinkan hidup ketika hidup kita ini menjadi garam dan terang jangan biarkan orang itu melihat siapa kita tetapi biarkan orang itu melihat siapa Yesus di dalam hidup kita dan itu buat aku tiba-tiba waktu suruh bersih-bersih tiba-tiba ada statement keluar seperti itu ya temen-temen jadi aku percaya sekali bahwa roh kudus itu bukan hanya berbicara ketika kita persekutuan ketika kita bersih-bersih pun ternyata roh kudus juga bisa berbicara tiba-tiba keluar statement bahwa apapun yang kamu lakukan kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia supaya orang itu bisa melihat Yesus yang dalam hidup kamu gitu sekalipun banyak orang di tempat pekerjaanmu yang mungkin gak cinta Tuhan gak takut akan Tuhan mungkin males-malesan berani sama pemimpin di belakang tapi aku belajar diajar untuk tunduk sama pemimpinku belajar untuk mengasihi belajar untuk berdoa untuk tempat kerjaku belajar untuk aku juga memperlihatkan Yesus dalam hidupku gitu dan buat aku gak ada sebuah kasih karunia yang lebih baik selain keselamatan yang Tuhan beri dalam hidup kita dan gak mungkin keselamatan yang kita diberi sama Tuhan untuk kita dengan cuma-cuma kita juga gak bagikan buat orang-orang yang ada di lingkungan kita dan aku sungguh percaya bahwa kita ini dipilih seharusnya kita ini adalah orang-orang yang gak dipandang dunia kita orang yang bodoh tetapi Tuhan pakai kita untuk memalukan orang-orang yang berikmat dan aku bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup ingatlah percaya bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Allah orang-orang pilihan Allah dan di Roma itu aku lupa ayatnya waktu itu kemarin aku sempat baca di Roma itu mengatakan kayak ini bahwa seluruh makhluk hidup itu menantikan anak-anak Allah dinyatakan dinyatakan dimana bukan dinyatakan cuma aja di gereja atau di pelayanan kamu tapi dinyatakan di tempat yang mungkin gak enak dinyatakan di tempat yang mungkin kamu hanya Kristen sendiri dinyatakan di tempat yang mungkin pemimpinmu suka korupsi atau pemimpinmu suka ngomongin orang di belakang tapi disitulah terang itu bisa bercahaya ketika kita ada di tengah yang gelap so teman-teman saya percaya bahwa teman-teman itu dipilih dimanapun teman-teman di Stikkes, Pantiloso di Unika di Udinus di WSM di Unisbang dimanapun teman-teman berada ingat percaya yakin bahwa jangan sampai orang itu hanya melihat kita sebagai manusia biasa tapi biarkan orang bisa melihat Yesus yang hidup dalam hidup kita oke siap teman-teman kita mau sama-sama masuk ke dalam firman Tuhan kita mau resapi setiap kehadiran Tuhan dalam hidup kita kita mau bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup teman-teman hari ini mungkin kau gagal mungkin kau merasa gak layak atau mungkin kau merasa sudah terlalu jauh bersama Tuhan atau mungkin hari-hari ini apimu mulai padam untuk melayani PMK atau mungkin hari-hari ini apimu sudah mulai padam untuk semakin mengenal dia lagi tapi malam hari ini saudara kita mau nyatakan kembali lagi kita mau menyatakan bahwa kita mau untuk kembali bersama Tuhan mengerjakan rumahnya kembali bersama Tuhan mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita mengerjakan setiap keluarga demi keluarga mengerjakan setiap kampus demi kampus mengerjakan setiap anak-anak sekolah mari kita mau sama-sama datang sama Tuhan mungkin ada beberapa dari engkau yang sampai hari ini kau gak ngerti kenapa engkau ada di kampus kenapa engkau ada di Stikespantiwiloso mungkin hari ini kau gak paham kenapa Tuhan taruh aku di Unika mungkin kau gak tahan kenapa Tuhan taruh aku di Udinus mengapa Tuhan taruh aku di sebuah keluarga yang mungkin gak baik hari-hari-hari ini saudara kita mau sama bawa ucapan syukur kita sekalipun kita gak ngerti suatu saat Tuhan akan beri kita kepengertian mungkin segala sesuatu ada di luar kendali kita tapi ingat teman-teman bahwa segala sesuatu itu ada di dalam kendali Tuhan apapun yang kau gemulkan apapun yang kau apapun yang menggambat pikiranmu hari ini kita mau letakkan semua kita mau datang sebagai seorang anak kita mau datang sebagai seorang anak yang merindukan hadirnya Bapak di dalam hidup kita haleluya 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 kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan hanya karena kasih karuniamu ku dijadikan anak kesayanganmu telah habis kata tak bisa ungkapkan besarnya kasih setiamu hanya dengan nyanyian lagu rinduku tersebut 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 yang terbaik yang aku punya dalam hidupku hidupku tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya terima kasih Tuhan ku dipilih kau telah memilih diriku sebelum dunia ada dijadikan hanya karena kasih karuniamu ku dicadikan anak kesayanganmu telah habis kata ku bisa ungkapkan besarnya kasih setiamu hanya dengan nyanyian lagu hidupku ku bersyukur kau lah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya terima kasih Tuhan ku dipilih ku bersyukur kau lah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya terima kasih Tuhan ku dipilih ku bersyukur kau lah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya terima kasih Tuhan ku dipilih terima kasih Tuhan ku dipilih ku bersyukur kau lah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku tak ada yang bisa menggantikan tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya terima kasih Tuhan ku dipilih ku bersyukur kau lah yang terbaik terima kasih Tuhan ku dipilih yang ku punya dalam hidupku tak ada yang bisa menggantikan tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya terima kasih Tuhan ku dipilih terima kasih Tuhan ku kita mau kita mau nyanyikan aku ini kita mau menaruh tangan kanan di dada kita dimanapun kau berada siapapun kau di tempat ini saudara kalau mungkin kau nggak ngerti apa yang jadi panggilan hidupmu mungkin kau nggak ngerti kenapa kau ditaruh di keluarga yang broken mungkin kau nggak ngerti kenapa kau ditaruh di kampus yang mungkin orang-orangnya tidak mencintai Tuhan atau mungkin kau ditaruh di lingkungan pekerjaan yang mungkin menghimpit perimanmu kepada Kristus kita mau sama-sama katakan bahwa kita bersyukur kita lahir di keluarga yang mungkin nggak sempurna kita lahir dengan kecacatan mungkin kita lahir dari orang tua yang mungkin menolak kita dari lahir tapi mari hari ini mas murdim berkata bahwa bahwa sejak dari kandungan ibumu Tuhan sudah menenun kita untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik mungkin hari ini kau nggak ngerti apa yang kau harus lakukan tapi malam hari ini biarkan malam hari ini menjadi malam dimana kau ngerti apa yang kau harus lakukan mari kita mau katakan dengan menaruh tangan kanan di dada ku bersyukur kau lah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya terima kasih Tuhan ku dipilih ku bersyukur ku bersyukur kau lah yang terbaik yang ku punya dalam hidupku tak ada yang bisa menggantikan kasih setiamu di sepanjang hidupku selamanya terima kasih Tuhan ku dipilih terima kasih Tuhan ku dipilih terima kasih Tuhan ku dipilih kami bersyukur Bapak atas malam hari ini kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan kiranya kebenaran firman Tuhan ini yang terus memberikan hati kami kami membuka hati dan telinga kami sebagai seorang murid untuk kami siap dengar dengaran akan Tuhan kami siap melakukan perintah Tuhan kau memberkati kali saya akan menyampaikan firman Tuhan kiranya kau mengurapi hambamu ini Tuhan apapun yang anak ini sampaikan itu menjadi pesan buat hidup kami terima kasih Tuhan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mencap syukur haleluya amin waktu dan tempat dipersilahkan ketika oke salam semuanya salam salam kedengaran ya soalnya tadi sinyal itu sempat jelek salam oke teman-teman kali ini kita akan mau bersharing ya bersharing jadi aku pengen karena ini meet aku pengen biasanya kan kita ada interaksi interaksinya nanti kolom chat ya setiap kali aku tanya aku minta teman-teman untuk merespon via kolom chat biar aku ngerti maksudnya sejauh mana teman-teman meresponi gitu ya oke mas get oke oke teman-teman hari ini tema kita itu tentang ministry dan personality semuanya pasti udah ngerti ya maksudnya ministry ya adalah sesuatu yang biasanya kita lakukan udah sangat sering aku kalau lihat ini kayaknya hampir semuanya itu udah terlibat dalam ministry entah itu di PMK entah itu di gereja atau bahkan di kegiatan-kegiatan sosial apapun kegiatannya itu namanya sebuah pelayanan yang berhubungan dengan orang lain dan kita tidak mendapatkan sesuatu dalam artian uang atau segala macam itu artinya kita sedang melayani nah kalau personality tentu tahu karena setiap kita memiliki yang namanya kepribadian jadi aku mau mulai dari pertanyaan dasar dulu deh next Gabi eh 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 oke teman-teman sering gak sih kalian dengerin kayak gini ee dia itu introvert banget loh orangnya dia itu extrovert banget orangnya makanya dia kayak gitu gitu terus dia itu orangnya tuh kayak gini makanya gitu gitu ya contohnya kayak gitu ee sekarang aku pengen lihat nih teman-teman kan tahu ya dirinya teman-teman yang ada di sini ee gimana sih menurut pandangan kalian diri kalian itu introvert atau extrovert aku kasih waktu kayaknya tek 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 15 detik cukup ya 15 detik cukup aku pengen tahu teman-teman melihat diri teman-teman itu berada di area introvert atau extrovert 1 2 3 mulai yang anak psikologi masih tahu ya maaf ya intro intro oke baiklah terus intro oke intro juga nih intro 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 kok banyak intro ya kayaknya oh ada yang extro iya oke banyak banget ya ini ada intro extro intro bedanya apa nih aku lupa oke teman-teman ee nanti aja lah aku menjelaskan extrovert oh ini ada yang extrovert oke oke teman-teman itu sudut pandangnya teman-teman ya ada intro ada extro begitu ya nah sekarang aku tanya sama teman-teman nih tadi kan menilai diri sendiri jadi sekarang kalau Kak Elisa ini masuknya intro or extro ayo kalau Kak Elisa apa extro atau intro extro extro oke ext ya udah banyak banget yang jawab ya Kak Elis intro oke oke teman-teman stop ya stop oke dari jawaban teman-teman teman-teman yang betul hanya hanya satu orang teman-teman hanya prisku yang aku lihat jawab intro jadi teman-teman aku mau cerita ee aku ini introvert murni malahan jadi kan ada skala penelitian dari 15 poin aku itu 13 poin intro nah tapi kok Kak Elisa ngomong ya gitu kayak Elisa kok bisa ngomong gitu lancar aja gitu katanya kalo introvert itu pendiam banget ya oke teman-teman ini jadi aku mau luruskan sedikit ya ini yang aku pelajari ini kita belum masuk ke firman Tuhan ya guys belum masuk firman aku mau jelasin sedikit ada orang bilang introvert itu kan pendiam pemalu gitu ya tapi ternyata teman-teman gak semua introvert itu pendiam jadi fokusnya bukan pada perilaku kita kan sering bilang temanku itu introvert banget hal-halnya orangnya gitu karena dia pendiam padahal belum tentu dia introvert ada temanku yang extrovert tapi dia tidak pede dosenku sendiri yang bilang kayak gitu gitu dia extro banget tapi dia gak pede gitu nah jadi kalo memang orangnya pendiam ini adalah skill yang harus kita miliki sebenernya mau tidak mau di dunia pelayanan kita bisa ngerti gitu loh maksudnya oh gimana ya cara aku bersosialisasi sama orang lain nah aku mau cerita sebenernya berangkat dari sini aku bilang kalo misalnya aku introvert lantas kalo orang introvert apa kita tidak bisa menyampaikan sesuatu mengembukakan mengkomunikasikan sesuatu dengan baik gitu apakah kalo kita extro udah pasti kita orangnya pede kalo disuruh-suruh maju ke depan apakah seperti itu nah aku mau bilang di dalam Tuhan mau kamu intro mau kamu extro mau kamu ambi ya ambi mau kamu salah satu dari itu itu tuh gak ada hubungannya sama pelayananmu kalo kamu aku tuh malu ke Elisa kalo ngomong di depan umum padahal kamu punya kapasitas untuk berbicara depan umum sekalipun intrapersonal kamu komunikasi sosial kamu tidak terlalu baik ada juga orang yang aku tuh extro makanya aku gak teliti kata siapa gitu jadi stop dulu menghakimi diri kita menghakimi aku tuh gak bisa aku tuh kayak gini makanya aku gak bisa kayak gitu aku tuh kayak gini makanya nah sulit aku tuh mau menjangkau orang aku tuh gak bisa memuridkan karena bingung mau memulai dari mana mau ngomong dari mana terus aku tuh kadang kalo ngomong ceplos-ceplos sampe salah ngomong gitu kan malah menyinggung perasaan orang sebenarnya ketika kita sedang belajar mengembangkan kepribadian kita jangan pernah menghukum diri kita kalo salah gak papa salah itu kan apa media untuk kita belajar kalo salahnya terus-terusan baru itu yang namanya itu ya orang bebal gitu ya oke tapi aku gak akan bahas banyak tentang introvert itu apa sih extrovert itu apa sih gitu karena kita udah pernah bahas di kampus leadership gathering waktu itu ya temen-temen dan kalo temen-temen mau tau besok-besok kita agendakan ya kampus leadership gathering kita buat kayak gitu ya oke oke tapi karena ini kita lagi uho otomatis basicnya kita adalah firman Tuhan kita mau belajar dari satu tokoh mas Gaby loh mas Gaby hilang next mas Gaby oke 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 temen-temen kita mau belajar dari satu tokoh sekarang aku tanya nih siapa tau baca alkitabnya gak lulus kan ini siapa coba 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 perhatikan dengan sesama di zoom-zoom gak apa-apa lah siapa coba siapa coba idem idem oke ya sebenernya karena yayanya sudah jawab duluan jadi ya betul oke oke kita mau sama-sama belajar dari sosok seorang Stefanus yang gak terlalu apa ya pak de Stefanus ya itu Stefanus itu nama bapakku ya temen-temen nah kita mau belajar dari tokoh alkitab yang ayatnya untuk tokoh Stefanus ini hanya disebut 7 kali jadi Stefanus dalam alkitab itu ada 2 tokoh tapi untuk tokoh yang ini ada 7 kali disebut cuma 7 kali tapi sangat berdampak gitu ya yuk kita mau sama-sama dulu buka di kisah para rasul yang ke enam gitu ya ini kita bakalan lompat-lompat ya karena kita mau menilik sedikit demi sedikit bagaimana sih karakternya seorang Stefanus kemudian kita aplikasiin sama kehidupannya kita gitu ya oke aku akan mulai dari kisah para rasul aku cerita sedikit jadi ini ada suatu pelayanan yang terbengkalaikan terbengkalaikan akibat jemaat-jemaatnya semakin banyak sehingga ada satu pelayanan yang terbengkalai dan para rasul tidak menjadi puas gitu dengan hal ini karena tidak ingin pelayanan ini kok jadi batu sandungan seperti itu akhirnya dipilihlah para rasul itu ngomong di ayat yang ketiga aku bacakan ya karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang di antaramu yang satu terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu tugas apa sih pelayanan meja pelayanan meja itu adalah pelayanan diakonia gitu ya terus aku lanjutkan dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan dan pelayanan firman kemudian ayat yang kelima usul itu diterima oleh seluruh jemaat lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman ada tambahan kata iman tadi sebelumnya gak ada dan roh kudus dan filipus kemudian prokorus nikanor timon parmenas dan nikolaus seorang penganut agama yahudi dan antioksia oke teman-teman pelayanan meja oke ya pelayanan meja ini bukan pelayanan maksudnya berada di atas member kayak sekarang mas gebi ini ya mas gebi ini ibaratnya ada dibalik layarnya kita kelangsungannya google meet ini apa yang kita lakukan ini ada mas gebi dibelakang layarnya kita gitu terus tapi kalau orang lain depan siapa? ayolah sekarang ini lagi berbicara kemudian tadi ada mas dan kayak gitu nah ini pelayanan meja itu tidak menyuntung mba boleh di cek ya nanti dibaca pelayanan pertamanya yaitu pelayanan pertama Stefanus ini bukan orang yang wow bukan orang yang wow karena jemaatnya banyak tapi dia ini adalah jemaat 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 yang melayani jemaat yang melayani dalam artian bukan yang ada di semimbar tapi saling melayani jemaat dan yang kita pelajari karakter pertama dari Stefanus ini adalah dia itu terkenal baik kalau kita lihat sebenarnya Stefanus ini berbeda ya dengan yang lain misalnya kalau Saulus yang menjadi Paulus itu spektakuler banget ya ceritanya tiba-tiba melihat apa melihat cahaya yang menyilaukan kemudian ada mendengar suara kayaknya spektakuler banget sebelum dia menjadi seorang rasul kemudian misalnya Petrus Petrus itu kayaknya spektakuler banget karena apa tiba-tiba dia lagi nyalai kan tiba-tiba Tuhan Yesus memanggil dia kemudian menunjukkan mujizat nah kalau si Stefanus kita fokus ke Stefanus Stefanus ini dipilih oleh sesama jemaat jadi ditunjuk gitu ditunjuk oh ini yang terkenal baik gini untuk pelayanan ini bukan pelayanan yang kamu jadi muridnya Tuhan Yesus enggak jadi dia benar-benar dari pelayanan yang paling bawah tapi kita lihat karakter dasarnya itu terkenal baik terkenal baik jadi mau gimana pun kepribadiannya kita basicnya yaitu terkenal baik terkenal baik itu bukan berarti kita terlihat baik saja tapi orang merasakan dampak dari kebaikannya kita itu terus dikatakan penuh iman berarti imannya itu nyata ya imannya itu sampai bisa dirasakan orang sampai dicatat Alkitab Alkitab kan enggak enggak sembarangan nulis oh iya penuh roh berarti dia ini orang yang diurapi bahkan untuk sesuatu yang tampaknya tidak terlalu wow gitu tapi dia diurapi kemudian dikatakan berhikmat jadi ini belum ada dikatakan kalau dia ini wah langsung membangkitkan orang mati membuat orang mumpuh berjalan enggak jadi dia cuma pelayanan meja dan dia dengan karakter-karakter dasar yang sebenarnya bisa kita miliki disini enggak dibilang soalnya pintar tapi dikatakan berhikmat enggak dibilang cerdas mampu menguasai tiga bahasa bahasa Spanyol Perancis Afrika enggak disitu dikatakan cuma terkenal baik kita bisa usahakan penuh iman penuh roh itu adalah sesuatu yang kita usahakan setiap hari bersama Tuhan dan juga mana tadi ya catatan saya kelewatan dan penuh hikmat hikmat itu bukan berbeda dengan cerdas tapi bagaimana misalnya kita memiliki sosial skill yang baik dengan orang bagaimana memperlakukan orang seperti itu itu kemudian kita lompat nih kita lompat ke ayat yang ke-8 itu ya karakter dasar dan pelayanan pertama Stefanos seorang jemaat yang dipilih karena terkenal baik penuh iman penuh roh dan berhikmat kemudian di ayat yang ke-8 masih lanjut yang dari tadi ya nah di ayat yang ke-8 dan Stefanos yang penuh dengan karunia dan kuasa eh tau-tau udah penuh dengan karunia dan kuasa tadi masih kayaknya tadi masih terkenal baik doang gitu ya tapi sekarang penuh penuh dengan karunia dan kuasa gitu mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda diantara orang banyak wow gitu kan ternyata ketika kita ikut Tuhan karakter kita apa yang ada dalam diri kita itu tidak stuck kalau kita ikut Tuhan dengan benar kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh ternyata Tuhan kembangkan gak cuma terkenal baik malah dikasih Tuhan dipublikasikan Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa gitu gitu ya terus kemudian ternyata banyak orang yang tidak suka di ayat yang selanjutnya bisa dilihat ya banyak orang yang tidak suka banyak orang yang tidak suka bukan karena dia ini jelek gitu bukan karena dia ini gak hal-hal jahat tapi justru karena imannya gitu ya nah kemudian kita lanjutkan ini ada pembacaan Alkitab yang panjang ya di pasal yang ke-7 pasal yang ke-7 pembelaan Stefanus kalau teman-teman pernah baca atau setelah ini baca isinya tuh apa sih dia ini menceritakan dari Abraham sampai Tuhan Yesus karya penyelamatannya Tuhan Yesus nah dari sini kita bisa belajar sepanjang ini dia ini berada dalam persidangan yang tidak adil untuk dia kalau kita misalnya memberitakan Tuhan Yesus di apa ya kita memberitakan Tuhan Yesus di tempat yang semua orang tahu lah kayak kakak ini kalian kan orang Kristen ya kakak memberitakan Tuhan Yesus kalian tahu ya ini loh dia di persidangan persidangan yang tidak adil persidangan sidang mahkamah agama gitu loh karena dia membela imannya gitu jadi persidangan yang tidak adil ini tapi dia bisa masih loh TI istilahnya ya dia masih bisa mengabarkan injil di tengah persidangan yang tidak adil nah disini Tuhan tambahkan lagi selain Tuhan terlengkapi dia dengan tanda-tanda dan mujizat karunia kemudian kuasa ternyata Tuhan tambahkan lagi dia mampu memperkatakan memperkatakan imannya jadi dia tidak cuma jago di tangan jago di kaki melayani dengan tangan dan kakinya tapi mulutnya ditambahkan Tuhan kemampuan berkata-kata ini jemaat biasa loh bukan rasul-rasul dalam artian maksudnya ini bukan rasul-rasul ini adalah orang yang dipilih gitu nah kemudian kita lanjutkan kita lanjutkan lagi karakter maksimalnya maksimalnya dari seorang Stefanus yaitu di ayat yang kelima puluh empat di ayat yang kelima puluh empat nah saya akan bacakan ya ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu mendengar apa semuanya semuanya itu ya yang dikodahkan itulah istilahnya kodah ya di P.I. mereka itu orang agama tapi di P.I. gitu ya yang bertentangan agama mendengar sesuai itu sangat tertusuk hati mereka ya gimana gak tertusuk orang yang ini kok bisa berhikmat gitu ya gitu mereka menyambutnya dengan getakan kiki tetapi Stefanus yang penuh dengan roh kudus lagi dikatakan penuh dengan roh kudus Yesus menatap langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah jadi aku bayarkan gimana ya Tuhan Yesus eh Tuhan Yesus Allah gimana ya Stefanus ini bisa se-wow gitu ya padahal tadinya dia cuma pelayanan meja tapi dia ibaratnya udah sama ya kalau rasul-rasul yang lainnya juga matinya martir ya ini juga dia karena imannya gitu loh kemudian dikatakan di ayat yang ke 59 sedang mereka melempari Stefanus melemparinya Stefanus berdoa katanya ya Tuhan Yesus terimalah rohku nah kemudian lanjutan dulu ya sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring Tuhan jangan tanggungkanlah dosa ini kepada mereka dua doanya Stefanus ini adalah dua doanya Tuhan Yesus di atas kayu salib jadi dia tuh benar-benar menyontoh nih oh Tuhan Yesus tuh seperti itu Tuhan Yesus tuh seperti itu bahkan matinya dia ikut-ikutan Tuhan Yesus doanya gitu doanya ikut-ikutan Tuhan Yesus kalau Tuhan Yesus kan amunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kalau dia Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka dan dengan perkataan itu meninggallah iya seperti itu nah teman-teman ini cerita keseluruhannya nanti teman-teman bisa secara detail baca tapi aku mau kasih garis besarnya seperti ini apa yang bisa kita pelajari nah aku kasih tahu dulu Stefanus ini mati dengan sangat muda di usia 29 tahun saya 25 berarti 4 tahun lagi saya tidak mau martir ya mudah-mudahan saya tidak martir takut saya gitu ya walaupun kalau Tuhan panggil gak apa-apa lah gitu tapi kalau dilempar batu serius saya takut gitu takutnya bukan karena Tuhan Yesusnya takutnya aduh sakit amat ya gitu nah dia mati di usia yang ke 29 tahun berarti ibaratnya tua dikit lah ya dari kakak gitu ya kayak wah gak ada orang ini kayak Mas Pugu kali ya kayak gitu tuh persis kayak Mas Pugu orangnya gak ada nih umur 29 tahun dimartir dan dia adalah martir pertama di agama Kristen martir pertama loh orang yang berumur 29 tahun berawal dari pelayanan meja tapi sekarang abadi dikenal kekal dikenal sebagai martir pertama gitu pelayanan meja sekarang jadi martir pertama martir-martir tuh nyantoh dia tuh pasti gitu maksudnya membela iman tuh karena martir pertamanya kan dia gitu kan artinya pertama kemudian kita lanjutkan dulu ternyata di ayat yang kedua orang-orang saleh menguburkan mayat Stephanus serta meratapinya dengan sangat artinya dia ini orang yang sangat dikintai sangat dikintai bukan sembarangan orang nih gitu berawal dari pelayanan meja jadi apa sih yang mau aku sampaikan disini aku mau pas dari tadi ya tentang Stephanus apa sih yang mau kita pelajari Tuhan tuh bisa pakai kepribadianmu mau kamu pintar ngomong akhirnya kau jago PI oh bagus mantap gitu berarti kamu mampu mengendalikan eh mengendalikan mengelola potensi dalam dirimu itu mantap gitu ya tapi jangan sampai introvert aku malu nginggilin dia gimana ya gitu kan tuh gitu kan jadi Tuhan itu bisa pakai kepribadianmu tapi pelayanan itu gak ada hubungannya dengan kepribadianmu kalau kamu pelayanan itu karena Tuhan kasih gitu bukan karena kamu jago ngomong makanya kamu jadi pengkotbah bukan karena kamu pintar bersosialisasi makanya kamu bisa buka kampus sana sini sana sini bukan karena kamu pendiam jadinya selalu di belakang Gaby aja kalau bisa maaf ya Gaby namamu disebut-sebut Gaby aja gitu ya sekarang lagi diam di belakang layar disuruh ngomong oh presiden kita kalah gitu ya kalau Gaby sudah berbicara gitu tapi dia jago di belakang layar gitu tapi dia bisa gitu ya jadi kepribadian kita itu gak ada hubungannya dengan yang namanya pelayanan yang akan kita mban tapi Tuhan bisa pakai kalau kamu punya kelebihan kenapa gak dipakai gitu nah yang menggerakkan kuasa kita dalam pelayanan ini pelayanan apapun ya gak harus di kampus bahkan dalam pekerjaanmu dalam kuliah dalam apapun yang sedang kamu kerjakan itu adalah pelayananmu pelayanan yang bisa disaksikan semua orang gitu ya kalau di gereja kan hanya disaksikan orang percaya tapi kalau pelayanan kekerjaanmu hasil karyamu kuliahmu dikeluargamu itu adalah pelayanan yang bisa disaksikan semua orang tanpa terkecuali siapapun yang kamu ketemui gitu yang menggerakannya itu kuasa itu sebenarnya bukan kepribadianmu yang hebat gitu kalau kamu hebat itu bukan karena kamu tapi sebenarnya urapan Tuhan lah yang membuat kita terus berkembang jadi aku tuh pernah ditanyain kayak gini sih waktu itu kan tes jawatan tapi orangnya udah gak ada nih kayaknya oh iya benar orangnya gak ada nah orangnya tuh nanya mbak kalau jawatan itu bisa berubah gak sih? aku waktu itu jawab cuma kayak gini gak berubah sih kali ya tapi kalau kita bisa dipercaya yang ada Tuhan kembangkan Tuhan tambahkan gitu ya jadi urapan itu diberi oleh Tuhan urapan itu bakatnya kita, talentanya kita itu diberi sama Tuhan dan Tuhan hanya memberikan talenta urapannya kita kuasanya kita kemampuannya kita itu dengan orang-orang yang sepakat dengan Tuhan yang sepakat dengan Tuhan kalau gak sepakat dia bisa gitu tapi gak ada kuasanya kamu tetap pintar kamu tetap jago musik tapi gak ada kuasanya gitu jadi dalam kelebihan ataupun kekurangan gak ada alasan untuk kita tidak terlibat dalam pelayanan apapun apapun alasannya nah di titik ini coba kita mulai atau kita perbaharui lagi komitmen kita tuh untuk bermitralah sama roh kudus sebagai langkah pertama kita untuk mengembangkan kepribadiannya kita terus ketika kita melayani Tuhan kadang kan jiwa sombongnya kita tuh keluar ya aku tuh bisa buka kampus-kampus ini seandainya aku jadi setannya Daniel ya aku tuh jago banget buka relasi sana-sini gitu ya semua kampus itu pintu-pintunya temenan sama aku ini setannya Daniel ya aku setannya ceritanya nah tapi sebenarnya terkadang ketika kita dipakai Tuhan itu bukan karena kita tapi itu karena ada orang lain yang ingin Tuhan selamatkan jadi bukan kita tapi kita hanya dipakai untuk itu loh aku mau menyelamatin dia dan pada saat itu mungkin kita yang ada di situ gitu jadinya kelebihannya kita tuh hanya oh iya gitu untuk kepentingannya orang itu bukan kepentingannya kita bukan karena kita hebat tapi kepentingannya orang itu jadi kalau kamu mau berkembang mulailah untuk keluar dari hal-hal yang tidak biasa kamu lakukan ya tapi jangan misalnya kamu gak biasa mencuri jangan mencuri gitu jangan melakukan hal-hal yang seperti itu gitu ya tapi misalnya kamu nih aku tuh kakak Kak Elisanya dulu orangnya cuek banget Daniel tau banget ya nyapa orang aja gak mau gitu ya tapi kakak sekarang belajar karena ditegur sih kakak ditegur oh iya ya ternyata bisa ya bersosialisasi walaupun kadang gak nyambung gitu kan tapi bisa ya gitu walaupun kadang apalagi lanjutannya mau ngomong apa nih gitu tapi kan yang penting bisa gitu kan kita berkembang kita jangan menghukum diri ketika kita belajar mulailah mencari kebutuhannya orang lain bukan kepo ya mulailah mengisi kebutuhannya orang lain supaya kita berkembang makanya kita ada yang namanya misalnya memuridkan ya kita memuridkan karena sebenarnya ini orangnya udah keluar nih oh masih misalnya nih sebenarnya mungkin aku tanpa anak ini anak ini contohnya Listi ya aku tanpa anak Listi ya aku baik-baik aja Listi tanpa aku apalagi baik-baik aja gitu ya tapi tapi kalau kita saling menajamkan jadi kan sering bilang besi menajamkan besi nah orang kan saling menyakiti ya mungkin dengan menyakiti kita saling berkembang tapi ada sisi lain yang bisa memperjelas lagi desi menajamkan besi dalam artian kita bertumbuh bareng-bareng yuk gitu apa yang bisa aku isi di kamu dan kamu isi di aku kita sama-sama menajamkan tuh gitu kita sama-sama menajamkan yuk gitu jadi mulailah kamu bisa isi apa di kehidupan seseorang satu orang kan gakpe gitu satu orang gak apa-apa gitu mulailah menjadi para yang baik untuk orang-orang di sekitarmu karena tadi Stefanus mulai dari yang baik gitu dari yang baik kenapa kita harus mulai menjadi orang baik Stefanus juga memulai menjadi orang baik dulu gitu karena menjadi orang baik adalah terjemahan Injil yang paling mudah dimengerti oleh semua orang jadi menjadi orang baik itu adalah terjemahan Injil yang paling mudah dimengerti semua orang orang gak mungkin buka Alkitab dulu gitu ya ini loh buka Alkitabku tuh Injilnya ini gitu atau ke gereja aku sana ya sana tuh pendetanya Philip Matova bagus gitu enggak enggak gitu ya jadi enggak jadi ya orang lihat kita kalau di tempat kerja misalnya tadi Daniel kesaksian ya masa eh kamu sholatnya di gereja ku aja ya ya enggak lah gitu kan kan enggak gitu ya jadi mulailah dari dirimu menjadi orang baik menjadi Injil itu sendiri jangan bilang membawa Injil itu membawa sesuatu kamu itu Injil gitu membawa Injil itu bukan mau ngomong apa ya ngomong apa ya gitu enggak tapi membawa sesuatu dalam dirimu itu Injil gitu Tuhan Yesus ada di kamu ya kamu Injilnya gitu jadi gimana cara kita menjadi Injil gimana kita punya kepribadian yang baik mulai dengan baca Alkitab setiap hari nah aku tuh suka statementnya dari maklum ya aku sebut Philip Matova ya aku suka statementnya firman Tuhan itu tidak ada copyright yang ada right to copy jadi kalau kita meng copy firman Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak masalah kita enggak akan kena apa tuh namanya yang istilahnya itu itu ya kita enggak dituntut gitu loh kita enggak dituntut tapi kalau kita meng copy firman Tuhan kita malah jadi lebih baik ini aku kesaksian sebentar ada orangnya enggak ya ada salisandi ini jadi teman-teman aku ini psikologi ya aku ini psikologi di tahun 2018 waktu konferensi sebelum konferensi kayaknya aku masih ingat banget di spot cafe kalau enggak salah kayak gitu SR yang sudah tidak lagi SR gitu ya nah terus apa namanya waktu itu aku tuh padahal psikologi loh ya tau tuh oh kalau orang extrovert tuh kelemahannya ini kelemahannya ini gitu tapi suatu ketika ada suatu perasaan yang tidak aku mengerti ini diriku sendiri aku enggak ngerti gitu kok aku nih berada di puncak tapi kok seperti berada di lembah jadi tuh kita baik-baik aja tapi kok kita merasa kosong gitu suatu ketika aku panya sama aku tuh curhat sampai menangis loh waktu itu cerita sama si salisandi cuci rohaniku ini dia tuh aku cerita omah ini kenapa ya rasanya tuh Tuhan tuh disana tapi omah kok disini gitu ya omah tuh pengen perfeksionis gini mencapai ini tapi gak mampu merasa omah tuh masih disini terus ternyata ini orang yang mungkin dipakai Tuhan untuk ini ya menegur saya dia bilang kayak gini sederhana sih dia ngomong tapi saya ingat sampai sekarang dia ngomong kayak gini omah katanya kan mungkin Tuhan mau memperbesar kapasitas omah makanya omah lagi sakit ini sekarang karena sedang dirobek wah gitu ya karena omah sedang ditarik sama Tuhan omah masih diberada di 100% tapi Tuhan mau tarik omah ke 300% oh gitu gitu kan waktu itu malamnya tuh aku bener-bener yang tadinya aku bilang Tuhan kenapa aku berubah doanya gitu Tuhan aku mau lah gitu aku mau kalau memang aku dijadikan lebih baik dan itu yang bener-bener sepintar apapun kita bilang kita kenal sama diri kita kita kan ada istilah insecure katanya kan kayak gitu mau kita sudah secure pun sama diri kita kita sudah aman sama diri kita akan ada titik dimana kita tidak bisa mengenali diri kita kecuali kita dekat sama Tuhan semakin kita mengenal Tuhan semakin kita mengenal diri kita seperti apa kepribadian kita seperti apa karena apa? karena Tuhan yang sudah menciptakan kita dan Tuhan mau ketika Tuhan menciptakan kita kita itu berfungsi dimana kita diurapi oleh Tuhan dengan kepribadian seperti apa yang diurapi oleh Tuhan itu kita berfungsi itu sih jadi teman-teman yuk yuk mulai sekarang berbenah diri berbenah diri jangan terlalu nyaman kalau dirimu tidak baik kenapa harus nyaman dengan diri yang tidak baik gitu ya jadilah seperti Tuhan Yesus nyamanlah ketika kamu diproses menjadi seperti Tuhan Yesus itu yang bisa aku sampaikan Mas Dan iya mantap banget dalam banget ya Tuhan jarang ya kita dapat khutbah dengan firman dan secara sikisnya juga wah benar-benar dalam mungkin teman-teman ada sedikit ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman mau sampaikan sama KL atau mau sharing-sharing tentang kehidupan teman-teman atau yang berkaitan dengan tema tadi atau teman-teman mau sharing juga teman-teman bisa persilahkan ya nggak usah malu-malu ya buka mikrofon ambilkan wajah kalian mumpung ini ada profesionalnya lo yang melayani lo ya terima kasih ya ya ada pertanyaan mungkin atau kalau gitu sharing-sharing Gaby mungkin ada yang mau di sharingkan Gap sesuai semuanya atau dapat sesuatu Gap ya aku mau sharing sedikit sih mau makan ya teman-teman aku aku lagi beli apa namanya beli di adeku adeku itu tadi aku tuh nggak bermaksud buat sharing tapi ketika ketika orang delaman nggak ketemu meskikan sharingan teman-teman aku tuh sampe nangis diri segini mungkin mungkin aku tuh sampe ya Allah Tuhan aku percaya gitu sih teman-teman bahwa kita ditempatkan di sebuah tempat itu bukan karena rancangan atau rencana kita tapi karena rancangan atau karena rencana Tuhan kalau kita ditempatkan di fakultas kita ditempatkan di universitas kita bukan karena kita yang mau tapi karena Tuhan yang mau memilih kita masih banyak orang-orang yang lebih pintar orang-orang yang lebih lebih bisa lebih hebat tapi sama kembali lagi ke kasih karna Tuhan itu aku kasih aku kasih apa ya saya rindu sedikit ya dari masa lalu tuh aku tuh di SMK SMK negeri lima mungkin mas Christian negeri tidak ya Christian Sudiartor itu kakak kelasku aku tuh SMK negeri lima dulu tuh banyak banget lah banyak orang-orang yang paksa sekolah atau orang-orang kalau itu orang-orang baik dan waktu ketika mas Christian Sudiartor itu itu tuh kasih apa namanya yuk ke buat persikotuan yuk ke doa bareng karena dia cuma satu orang aku apa namanya yuk mau siap pada pada hari kemarin itu tuh Pada tahun sebelum waktu aku ini, ini waktu aku kelas 2 Itu tuh udah mulai defisia gitu, tapi Orangnya tuh belum ada Terus habis itu, kelas 3, gak tau kenapa Itu yang tambahkan orang, itu yang tambahkan itu Kau tahu, ada dua temanku Anak TGB sama anak teman tersebaran Namanya Payun sama Nandu Itu tuh bantu aku Kita saling sama-sama support gitu loh Dibalik persekotohan gitu Akhirnya, kita mulai persekotohan Kami berdoa, kami Ya walaupun cuma satu bulan, tapi Ketika kita, aku percaya satu lagi teman-teman Ketika kita bayar harga, ketika kita berdoa Entah itu kapan, itu pasti Tuhan tidak akan pernah sia-siap Tuhan tidak akan bales Tuhan pasti akan bales Mesti akan ada satu hal Yang akan berubah Apa yang kita kerjakan, mungkin kita belum bisa melihat mata jasmani kita Tapi Tapi kita pada Kedepannya, pasti kita akan Dapat sebuah janji Dan janji itu mungkin bukan kita yang nikmati Tapi orang lain yang nikmati Aku bersyukur banget sih buat Punya tangan itu di sekolahku Sekian, jangan bisa aku siarikan pada malam hari ini Tolong berhati Thank you Terima kasih Menguatkan sekali ya Buat teman-teman yang berjuang buat PMK-nya Berjuang buat jiwa-jiwa Kalau mungkin kebangunan rohani Nggak bisa dilihat saat ini juga Ya, tapi ingat bahwa janji Tuhan itu tetap Ya dan amin Buat kampus, keluarga, sekolah, dan kota kita Teman-teman Mungkin ada yang mau sharing lagi Prisil kayaknya ya Eh, coba ya Beneran tuh namanya Prisil Prisil, mungkin Ada yang mau di-sharingkan nggak Prisil Prisil unika Kalau teman-teman yang lain Oke ya Ya, pasti Kalau kita mau Dibuat Tuhan Kadang kita Rasa Kalau kita ada Rasanya udah penuh Dengan Misalnya kita Persekutuan sudah dalam Dengan Tuhan Sudah intim Rasanya kayak Ah, kayak Aku nih udah Udah full gitu Rasanya udah full gitu Rasanya Rasanya kayak merasa bahwa Kita udah cukup gitu Tapi sebenarnya Ternyata setiap kali kita datang sama Tuhan Justru Kita nggak boleh merasa bahwa Kita udah full Udah bener-bener Penuh gitu Tapi kita harus selalu Memiliki hati yang Lapang Memiliki apa Mengusungkan diri ya Kayak mengusungkan diri Setelah kita datang di hadira Tuhan Ya, kita ya Jadi baru lagi Seperti Kantong Anggur yang baru lagi Supaya setiap hari pun Kita juga Dipenuhi lagi Dipenuhi lagi Dan kita nggak boleh merasa bahwa Selama ini aku sudah Berbuat banyak Dan selama ini aku sudah Melayani banyak Selama ini rasanya Aku sudah Penuh sekali dengan Misalnya dengan Perkataan Tuhan Dengan firman Tuhan Dengan Dengan Apa Doa-doa dan sebagainya Tapi setiap kali kita Di hadapan Tuhan Kita harus merasa bahwa Kita ini nggak ada Papanya di hadapan Tuhan Karena Tuhan yang berhikmat Bukan kita yang berhikmat Kalau kita di hadapan Tuhan Kita percaya bahwa Allah itu yang bijak Dan kuat Lebih dari apa yang Kita sendiri Pikirkan Dan kita mikir Aku ini kayaknya Sudah penuh sekali Dengan hadirat Tuhan Tapi sebenarnya Setiap kali kita datang Walaupun kita ini Siapapun Sudah melayani Sampai puncak pun Ataupun kita masih Melayan meja Seperti tadi Kita harus selalu merasa Diri kita ini Perlu banget Untuk lebih lagi Di proses Tuhan Karena sebelum kita Mengakhiri hidup ini Kita Belum mencapai Kesempurnaan Sampai Tuhan datang Itulah yang sempurna Itulah yang datang Ketika Tuhan datang Seperti itu Sharingku Terima kasih Tuhan berkati Thank you Thank you Priscil Bener tadi Aku tuh tadi Kata-katanya Elisa tuh Bener-bener Sangat kena ya Sering ya Kita dengar tentang Stefanus Apa sih yang sering Kita dengar Pasti teman-teman Kalau tau Stefanus kan Martin pertama Orang Kristen Tapi ternyata Aku juga baru Kadang tuh gitu ya Kita baca kitab Tapi gak dapet Ternyata Dikuatkan Dalam komunitas Ternyata tuh Stefanus Dimulai dari Pelayan meja Ya Orang yang gak terlihat Orang yang Mungkin Gak seperti rasul-rasul Tapi dia mah jadi Martir pertama Ya Jadi kalau hari-hari ini Teman-teman Terdapat di pelayanan Yang mungkin gak terlihat Entah teman-teman Cuma jadi Aser Mulmer Atau bahkan Cuma sekedar Ngirim undangan Ya Tetap bersyukur Bahwa Pelayanan kita tuh Bukan sekedar Ada di mimbar Dilihat orang gitu Tapi Pelayanan kita sebenarnya Ketika kita Punya hubungan dengan Tuhan Dan kita juga Salurkan Kasih Tuhan tuh Buat orang-orang lain Ya Tadi kata Kak El tadi ya Oke Lanjut Siapa nih yang mau sharing nih Lydia mungkin Edisi psikologi Ini ada anak psikologi lagi gak Lydia mungkin Ayo Lydia Atau teman-teman yang lain Bisa Kita sama-sama sharing Ya Saling menguatkan Oh Enggak dulu Enggak dulu berarti sekarang Iya Oke Oke Mungkin ada teman-teman lagi Siapa Siapa nih Sali Atau Kiwol Sali Dipasangkan sih Ya harus dong Ali Kiwol Teo Oh Fira Fira Mungkin Ayo gak apa-apa teman-teman Oh Dina 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 Ini pasti dong Bingung Kenapa sih Mas Daniel Milih-milih orang Siapa Siapa yuk 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 Sharing Gak apa-apa Aku gak mau share sih Kak Tapi mau tanya aja deh Oh siap Tadi kan intinya tentang pelayanan ya Aku juga apa ya Maksudnya aku gak gitu Nikuti dari awal Karena tadi telat Yang ingin ku tanyakan tuh Apa ya Gimana sih caranya Kayak menghilangkan Kadang ki dalam hati ki suka sombong Suka mencuri kemuliaan Tuhan gitu loh Tapi ki udah berusaha menghilangkan itu Tapi kadang ki muncul sendiri lah Itu tuh gimana sih caranya Gitu Oke Kamu bertanya pada orang yang Mantan sombong nih Bukan mantan Sampai sekarang Kayaknya Oke Aku mau share dikit ya Sekarang aja masih sombong Semoga Jangan tangkap ceritanya Tapi Semoga kamu tangkap Maksudku ya Maksudku gini Aku juga Ini banget ya Maksudnya Ngerasa Apalagi waktu Aku pelayan mimbar Nah Itu tuh ngerasa tuh Gak pengen sombong Tuhan Pokoknya ayatnya kan Ini ada pelayan mimbar ya Ada teopilus juga nih Nah pas Kan kayak gini kan Tinggi hati awal kehancuran Rendah hati dipanggil Tuhan Yeay Nah Itu slogan yang unaki biasanya kan Tinggi hati awal kehancuran Rendah hati dipanggil Tuhan Yeay Haleluya Yeay Gitu kan Ujilah Tuhan Tapi Tetap aja gitu ya Kenapa ya Tetap ada Benih-benih Gitu ya Sedikit lagi Kemuliaan bagi dua ya Tuhan Gitu Dan Aku belajar Seperti ini sih Malekat yang jatuh Pertama itu Jatuhnya karena itu kan Gitu Dan Malekat yang jatuh Benama Lucifer itu Gak mau jatuh sendiri Gitu Malekat yang pertama Jatuh itu Gak mau jatuh sendiri Makanya dia tuh Anak-anak Tuhan Yang dicintai Tuhan ini Yang diciptakan sebagai Objek kasihnya Tuhan Kalau bisa Ditarikin satu-satu Dengan dosanya dia Gitu Dengan dosanya dia Wah kayak gini ya Supaya dia jatuh Dimana nih Dosa dalam hati Yang paling gampang kan Dikenain gitu lah Ditembak gitu Ya Sebenarnya Kalau dibilang Menghilangkan Menurut aku Gak ya Gak bisa ya Kalau dibilang menghilangkan Sekuat tenaga pun Kita tidak akan bisa Menghilangkan yang namanya Kesombongan Sedikit pun gitu Mengurangi bisa Menghilangkan Sepertinya tidak bisa Karena keakuannya kita Itu tetap ada gitu Tapi Semakin kita dekat Sama Tuhan Semakin kita rasa Semakin kita tahu Siapa Yang layak Untuk Ditinggikan Dan kita itu siapa Ketika kita tidak kenal Kita ini Menyembah siapa Siapa sumber kehidupan kita Ketika kita tidak mengenal Dengan sempurna Kan selalu berjalan Sempurna sampai akhir Kalau kita Ada celah renggang Maka itulah Celah dimana Gap Antara kita dan Tuhan Disitulah ada Gap iblis untuk masuk Nah Tugas kita apa Tugas Tuhan Tuhan itu sudah Kalau kita Sudah pegang kita Tugasnya kita Memegang Tuhan Tugasnya kita Memegang Tuhan Walaupun kita lepas Balik lagi Ingat Tuhan Tuhan tidak pernah lepas kita Jadi kalau kita bilang Mau Gimana caranya Supaya tidak sombong Tidak ada caranya Satu-satunya cara Untuk mengurangi Sombongan Itu kita dekat Sama Tuhan Karena mau tidak mau Kita terintimidasi Sama rasa sombongnya kita Ketika kita dekat Sama Tuhan Kita terintimidasi Kok aku sombong Banget sih Aku juga sering Banget ya Aku tuh gak niat Sombong Tuhan Tapi ya sombong Kok tecuris sedikit Aduh aku tuh Aku punya hambamu Tuhan Kan biasanya Kita ini tidak layak Di hadapan Tuhan Yes aku layak Yes Tuhan aku yang mimpin Mau gak mau Mau gak mau Itu adalah keakuannya kita Caranya satu Dekat sama Tuhan Sudah Kita kenal sama Tuhan Kita pasti tahu Siapa diri kita Di hadapan Tuhan Itu aja sih Siap Mantap Gimana Din Wau lah pokoknya Thank you kak Oke Mantap Din Semangat Din Oke Ayo udah mau sharing Sharing lagi Anak-anak salah tiga nih Halo Anak-anak salah tiga Isai Oh ternyata ada Pada keluar Anak-anak salah tiga Isai Isai Mungkin ada yang mau di sharing Isai Kenal sama temen-temennya Oke kak Hi Yo sharing Gak apa-apa Jadi Ya kak Terima kasih untuk Kak Elisa Yang Ya Elisa Sudah berbagi Semangat Tuhan Saya tertarik Dengan beberapa bagian Seperti tadi Yang barusan habis dibahas Yang ditanyakan oleh Kak Dina Tadi Menyangkut dengan Kesombongan Itu Saya juga sempat berpikir Tadi bahwa Tadi sempat Kak Elisa singgung Bahwa Ketika kita jauh Daripada Tuhan Itu kita tidak tahu Diri kita Tapi ketika Kita mendekat Kepada Tuhan Itu Baru Nampaklah Bahwa Ternyata kita ini Orangnya seperti begini Jadi Saya juga berpikir Dengan melihat kembali Masa-masa Lalu saya Ketiga Kita menjauh Daripada Tuhan Itu Yang nampak Itu adalah Kelebihan kita Kita sering melihat Bahwa Kelebihan dalam diri kita Itu yang sering menonjol Nah itulah yang menimbulkan Tadi Kesombongan itu muncul Tapi ketika Kita mendekat Kepada Tuhan Ketika Kita Mengenal Pribadi Yesus Itu kita sering Bahwa Oh ternyata kita ini Hanya debu Sebenarnya kita ini Ada apa di depannya Dia Sebenarnya kita ini Tidak ada apa-apa Dia yang memberikan Semua yang kita miliki Dia yang memberikan Bahkan Iman pun Karena Seperti Di Tepat mana ya Mengatakan bahwa Kita ini Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan yang baik Dan juga Kamu itu diselamatkan Bukan karena Pekerjaanmu Bukan karena hasil Usahamu Tetapi itu Pemberian Allah Jadi Jangan ada orang Yang membekahkan diri Jadi sebenarnya Ya seperti tadi Yang dimaksudkan oleh Kak Elisa Bahwa Ketika Kita jauh Itu yang nampak Itu kelebihan Tapi ketika kita Mendekat Itu yang nampaknya Itu adalah Kelemahan kita Segala kelemahan kita Itu pasti akan nampak Tapi tidak perlu Khawatir bahwa Seperti kata Paul Kalau tidak salah Saya juga Agak sedikit Dibolong Pasti Itu Dia katakan bahwa Dalam kelemahan itu Kuasa Allah itu Nyata disitu Jadi Ya Tetaplah mendekat Kepada Yesus Dan tetap Andalkanlah Kepada Yesus Itu saja Dari saya Terima kasih Thank you Mantap bro Iya Benar tadi Saya juga bilang Intinya Bahwa segala sesuatu Yang kita lakukan Cara mengurangi Supaya kita juga Tidak tinggi hati Karena Apa namanya Tadi Kita ingat bahwa Prinsip dasar hidup kita Bahwa Hidup kita bukan Karena perbuatan baik kita Jadi kita memperbuat Baik apapun Talenta kita Di pelayanan Di gereja Dimanapun Kalaupun itu bagus Itu tidak akan Membuat Tuhan Berkurang Atau tambah-bertambah Sayang sama kita Karena Tuhan Kasihnya kan Absolut ya Jadi tidak ada yang Bisa kita banggain Dalam diri kita Selain kematian Di kayu salib Mantap Say Eh Say Agilnya kok kayak Jangan lah Oke Lanjut Jangan kak Dari kemarin Video callan Panggilnya Say Isay Bro Isay Dari salah tiga Terus ada lagi Anak salah tiga Siapa sih Marta Marta Ruth Sama teman-teman Semarang Marta Halo Marta Micnya dibuka dulu Marta Halo pak Halo Mau sharing gak Marta Oke Mungkin ada teman-teman yang mau sharing lagi Keywall atau Theo Kita terbuka ya teman-teman Jangan malu-malu Gak apa-apa Sharing-sharing ya Loh malah keluar Aduh Terintimidasi Gara-gara aku Oke guys Mungkin karena gak ada yang sharing ya Kita akan tutup Persekutuan kita malam hari ini ya Pengumumannya Pengumumannya Kita akan ada Uhop lagi minggu depan Tepat di hari Selasa ya teman-teman Kita akan hari Selasa lagi jam 7 Di Google Meet ya Kita akan banyak belajar lagi Memuji menyembah Terus kita juga akan banyak-banyak sharing juga Jadi teman-teman Kalau mau sharing Ajak teman-temannya Ajak yang lebih banyak lagi Supaya kita bisa belajar bersama ya Seperti itu teman-teman Oke Sebelum kita tutup Kita mau sama-sama berdoa dulu Saya minta tolong dengan kasih Kak Elisa Untuk kita berdoa dulu Mari Elisa Mari kita berdoa Bapak yang bertahta dalam Kerajaan surga Terima kasih Bapak Untuk kasih setia dan Rahmatmu yang melimpah dalam Kehidupan kami hari lepas hari Bapak Saat ini Bapak Dengan sekinap Perendahan hati kami Bapak Ajar kami Bapak Untuk selalu mau dididik Bapak Ajar kami Bapak Agar setiap pribadi Kami Bapak Dapat selalu Didewasakan Dapat selalu dikembangkan Oleh kasihmu Bapak Biarlah kami berjalan Dalam tuntunan Rok kudusmu Bapak Dan kami rindu Apapun yang kami kerjakan Dimanapun kami lakukan Bapak Semuanya itu Kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Bapak Untuk kehidupan yang menyenangkan Terima kasih Bapak Untuk kehidupan yang baik Yang telah kau titipkan Pada kami Sebagai sebuah Kepercayaan kepada kami Bapak Saat ini Bapak Kami selesai Bapak Tapi kiranya Bapak Engkau selalu sertai kami Engkau selalu jagai langkah kami Setelah kami selesai Setiap firman Dapat kami aplikasikan Dalam kehidupan kami Hari lepas hari Biarlah kami berjumpa Di Uhop minggu depan Biarlah kami dapat berjumpa Dan belajar bersama kembali Terima kasih Bapak Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kami telah berdoa Yang mengucap syukur Haleluya Amen Amen Siap Oke teman-teman Kita mau foto bersama dulu ya Teman-teman ya Kita mau buka kamera kita Ini siapa yang Mencet Gila atau Gegep nih Atau Nathan Banda Sampai jumpa di video selanjutnya